Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Windy Nuridayah Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan kelahiran Pada sapi yang mengalami distogia fetalis Distogia fetalis itu adalah kesulitan kelahiran yang disebabkan oleh fetus Jadi fetusnya itu mengalami abnormal sehingga terjadilah kesulitan kelahiran Jika dilakukan seperti biasa ataupun ditarik dengan paksasi saja Pada kali ini saya menggunakan kasus dengan situs longitudinal anterior Dengan posisi durso sakral Dan habitus fleksi leher ke lateral Jadi kalau pada kasus ini longitudinal anterior Artinya adalah Kedudukan dari fetus ini Ini searah dengan saluran indu Kita langsung katakan posisinya ya Searah dengan saluran kelahiran indu Kemudian posisinya durso sakral Artinya apa durso sakral Dursus sakral itu Posisi itu kan maksudnya adalah kedudukan dari punggungnya Kedudukan dari punggungnya Dursus sakral Artinya apa Unggung dari fetus itu menghadap Menghadap atau menghadap ke os sakrum Nah tadi saya lihat Nah posisinya kira-kira seperti ini Unggung kemudian menghadap ke sakrum Artinya apa Artinya fetus itu tengkurang Jadi fetusnya tengkurang Nah ini posisinya ya Kemudian tapi permasalahannya Kalau yang menjadi masalah adalah habitus Habitusnya disini Fleksi leher ke lateral Artinya Leher ini terjadi Fetus ini terjadi penumpukan Terjadi penumpukan Ke lateral Nah ini permasalahannya Hambatannya Yang membuat Kesulitan kelahiran Ini Pada kasus ini Jadi leher dari Fetus ini Leher dari fetus ini Menyangkut ke Os Ilium Indunya Jadi kalau hanya dilakukan Kelahiran normal Indunya melahirkan seperti biasa Atau ditarik paksa Ditarik dengan paksa Ini terjadi kesulitan Ini terjadi kesulitan Kakinya kita fixasi Ya Kemudian satunya juga di Fixasi Ya Nah Setelah kita fixasi seperti ini Kita Retropulsi Jadi leher Kita retropulsi lehernya Kita dorong Ya Fungsinya untuk Kita mencari ruang Untuk menjerat lehernya Ya Seperti itu Jadi kalau fixasi di kaki depan Ini fungsinya Kalau Fetusnya ini dimasukkan Didorong Itu kita mudah menariknya Karena sudah Difiksasi Kakinya Nah Setelah kita Retropulsi Maka Kita Menjerat Dari Leher Fetusnya itu Menggunakan Introducer Bengkok Dibantu dengan Introducer Bengkok Ya Menjerat Leher Dengan tali Menggunakan Introducer Bengkok Sebenarnya seperti Permasukkan Kemudian Terus Bengkoknya Kita Ambulkan Di Lehernya Nah Kira-kira Posisi Terus Nah Ini sudah kita cerat Jadi leher Dari Fetusnya Sudah kita Cerat Ya Setelah seperti ini Ya Setelah seperti ini Kita Retropulsi Kembali Fetusnya Kita Retropulsi Kita Dorong Kemudian Kita Tarik Lagi Kita Dorong Kita Tarik Lagi Sampai Dengan Posfrontalis Atau Kepalanya Menyentuk Ilium Jadi Sampai Posisi Posisi Ini Kepala Hampir Mau Keluar Ya Kepalanya Hampir Mau Keluar Nah Setelah Posisi Yang Seperti Ini Ya Kepala Ini Kepala Kita Retropulsi Kemudian 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 Ambil Os Mandibulanya Kita Ambil Os Mandibulanya Kemudian Kita Tarik Ke Arah Kaudor Dorsal Dengan Dengan Posisi Fetus Yang Seperti Ini Ini Adalah Kedudukan Fetus Yang Sudah Normal Ini Adalah Kedudukan Fetus Yang Normal Jika Fetus Posisinya Sudah Seperti Ini Jadi Jitus Nyalomi Anterior Kemudian Posisinya Dursus Sakral Punggungnya Itu Berhadapan Dengan Sakrum Kemudian Habitus Normal Karena Sudah Tidak Terjadi Penepukan Nah Ini Sudah Normal Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Fiksasi Kepalanya Tinggal Kita Fiksasi Kepalanya Kita Fiksasi Kepalanya Setelah Kita Fiksasi Kepalanya Ini Tinggal Kita Tarik Paksa Sampai Keluar Fetusnya Sampai Keluar Nah Kira-kira Seperti Itu Pertolongan Kelahiran Pada Sapi Yang Mengalami Distorgia Petanis Dengan Posisi Situs Lomitudinal Anterior Posisinya Itu Dursus Sakral Kemudian Dengan Habitus Fleksi Leher Ke arah Lateral Seperti Itu Terima kasih Telah Menonton video ini Semoga Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih